Saya akan melihat semua yang saya tahu. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya, tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Skornet 1993. Film dibuka dengan memperlihatkan rutinitas pagi sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Weston dan Rina serta putra sematawayang mereka bernama Robbie. Dan di rumah itu juga tinggal seorang pembantu yang bisa dibilang sudah cukup lama bekerja dengan mereka bernama Belle. Diketahui hari itu ternyata Robbie sedang berulang tahun. Namun bukannya ikut merayakan mengetahui hal tersebut Weston dan Rina pun justru terlihat tidak terlalu peduli dan malah menyuruh Belle untuk menemani putranya. Kemudian dengan perasaan sedikit kecewa Robbie pun terpaksa merayakan hari ulang tahunnya hanya bersama pembantunya saja. Setelah itu Sin pun berpindah ke sepasang suami istri bernama Turman dan Dona yang sedang berdebat. Di mana Dona merasa kesal karena Turman sering berhutang barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Namun Turman mengatakan dan berjanji akan segera melunasi semua hutangnya jika nanti dia mendapatkan uang dari proyek yang diberikan bosnya. Setelah itu Turman pun lalu pergi bekerja. Namun setibanya Turman di kantor dia pun malah mendengar kabar bahwa bosnya telah menunjuk orang lain untuk mengerjakan proyeknya dan orang tersebut tak lain adalah Weston. Kemudian karena merasa tidak ingin kalah dan kehilangan proyeknya Turman pun lantas berusaha dan berinisiatif mendekati bosnya dengan mengajaknya makan malam di rumah. Singkat cerita Turman pun akhirnya berhasil mengajak si bos untuk ikut makan malam di rumahnya. Namun setelah berkenalan dan melihat akan kecantikan Dona, si bos pun malah menawarkan ke Turman kalau dia diperbolehkan bobok dengan istrinya itu maka proyeknya akan diberikan kepada Turman. Kemudian bukannya marah atau menolak di sini Turman pun malah menyuruh istrinya untuk minum bersama bosnya. Setelah itu tanpa curiga Dona pun akhirnya ikut minum menemani si bos. Awalnya semua berjalan normal dan mereka pun hanya membahas tentang proyek yang akan diberikan kepada Turman. Namun ketika suhu di sana semakin dingin si bos pun mulai menjalankan aksinya dengan menyerang ke bagian goa terlarang milik Dona. Karena merasa kaget Dona pun akhirnya langsung berdiri dan pergi ke belakang menemui Turman. Dan mereka pun sempat bertengkar ketika Dona mengadukan tentang kelakuan si bos yang berani kurang ajar itu. Sampai pada akhirnya Turman pun menjelaskan kalau si bos akan memberikannya proyek asalkan Dona mau diajak bobok dengannya. Kemudian karena demi menjaga karir suaminya Dona pun terpaksa menurutinya. Setelah itu di esok harinya seperti biasa Turman pun terlihat pergi ke kantor untuk bekerja. Sayangnya proyek yang sebelumnya telah dijanjikan si bos kepadanya ternyata malah diberikan ke Weston. Tentunya hal tersebut seketika membuat Turman merasa kesal dan dendam kepada mereka berdua. Bahkan Turman pun terlihat berusaha menabrak Weston ketika dia pulang dari kantor. Di esok harinya karena bertepatan dengan hari Minggu Dona pun terlihat mengajak Turman untuk bercocok tanam. Namun Turman menolaknya dengan alasan bahwa dia akan pergi bekerja. Kemudian sesampainya Turman di kantor tanpa disangka dia pun malah langsung meng-headshot dirinya sendiri di ruangannya. Dan diduga Turman nekat melakukan misi itu karena depresi tidak mendapatkan proyek dari bosnya. Mendengar kabar bahwa kini suaminya telah pergi Dona pun seketika menjadi sangat terpukul. Dimana beberapa hari kemudian setelah acara pemakaman selesai Dona pun langsung pergi ke kantor suaminya untuk mengambil sisa berkas yang ada di sana. Kemudian karena curiga kematian suaminya yang tidak wajar Dona pun akhirnya memeriksa semua berkas yang ada di ruangan itu. Dimana Dona pun akhirnya mengetahui bahwa penyebab kematian Turman adalah karena depresi akibat ulas si bos yang telah memberikan proyeknya ke Weston. Lalu setelah mengambil beberapa data penting Dona pun segera pergi dari kantor itu. Mengingat bahwa si bos telah mengingkari janjinya Dona pun akhirnya merasa bahwa dia harus membalaskan apa yang telah terjadi pada suaminya. Dimana setelah itu Dona pun lalu pergi menemui si bos dan tanpa basa-basi langsung memberikan headshot ke bagian perutnya. Dan setelah selesai Dona pun langsung pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian Dona pun lalu pergi mendatangi tempat sekolah Robby anak dari si Weston. Dan dengan mengaku sebagai tantenya Dona pun meminta semua berkas dan informasi mengenai anak itu ke wali kelasnya. Kemudian setibanya di rumah Dona pun memalsukan berkas tersebut sedemikian rupa agar dia bisa dikirim ke rumah Robby sebagai guru privatnya. Singkat cerita surat itu pun akhirnya sampai ke tangan si Weston. Dan setelah membaca isi suratnya Weston pun langsung setuju kalau Dona menjadi guru privat anaknya. Kemudian Rina pun langsung menelpon Dona dan memintanya segera datang ke rumah mereka untuk mengajar si Robby. Beberapa saat kemudian setibanya Dona di sana dia pun langsung memperkenalkan dirinya ke Robby calon anak didiknya. Dan Robby pun hanya bisa terdiam melihat kecantikan Dona. Lalu tak lama kemudian datanglah si Weston yang juga hanya bisa terdiam melihat kecantikan dari guru privat anaknya itu. Setelah itu Dona pun beralasan jika apartemennya sedang rusak dan tidak mungkin kalau dia harus mengajar Robby di sana. Kemudian setelah mendengar hal tersebut Weston dan Rina pun menyarankan agar untuk sementara Dona tinggal di rumah mereka saja dan menempati sebuah kamar kosong yang ada di sana. Kesokan harinya sepulangnya dari sekolah Robby pun terlihat diajak oleh teman-temannya untuk pergi mabar dulu. Namun Robby menolaknya dan mau langsung pulang saja dengan alasan bahwa kini dia mau fokus belajar. Dan tak lama kemudian Robby pun terlihat dijemput oleh Dona untuk diajak pulang bersama. Melihat kecantikan Dona tentunya semua teman-teman Robby hanya bisa terdiam. Setelah itu setibanya mereka di rumah Dona pun segera memulai proses belajar mengajarnya bersama si Robby. Namun bukannya fokus belajar di sini Robby pun malah terlihat terus-menerus memandangi pecahan dua gunung kembar milik Dona. Sementara itu Dona yang menyadari hal tersebut terlihat hanya berbalik memandangi Robby sambil tersenyum. Beberapa saat setelah tugas mengajarnya selesai Dona pun lantas pergi mendekati Rina yang saat itu tengah bersiap untuk acara makan malam bersama suaminya. Dan tak butuh waktu lama mereka berdua pun akhirnya bisa saling akrab. Kemudian karena Rina merasa kurang percaya diri Dona pun akhirnya diam-diam mencampurkan beberapa ramuannya ke minuman milik Rina. Di malam harinya ketika sedang bermain basket Robby pun terlihat sengaja melempar bolanya ke dekat jendela kamar Dona. Dan ketika hendak mengambil bola itu secara kebetulan juga Robby pun melihat Dona yang sedang memainkan apem berbulunya. Namun sayangnya pemandangan indah tersebut tidak berlangsung lama karena bele pembantunya tiba-tiba datang dan menegurnya. Beberapa saat kemudian setelah keadaan rumah sudah sepi, Dona pun tampak menghampiri Robby di kamarnya dan mengatakan agar lain kali jangan terlalu berisik supaya tidak ketahuan pembantunya. Lalu Dona pun juga memberi saran kalau Robby ingin melihat yang lebih menarik Robby tinggal langsung saja datang ke kamarnya. Kemudian setelah mendapat kode dari Dona dan di malam itu juga Robby pun segera menyusul gurunya itu ke kamarnya. Dan tanpa banyak percakapan Dona pun langsung mengajari Robby mengenai pelajaran biologi tentang bagaimana cara ular piton masuk ke sarangnya. Setelah itu di esok harinya Dona pun terlihat menghampiri Weston yang sedang duduk santai di dekat kolam. Dan lagi-lagi tak butuh waktu lama mereka berdua pun akhirnya saling akrab. Sementara itu Rina yang melihat keakraban di antara mereka pun seketika menjadi kesal dan melampiaskan kekesalannya itu kepada Bele agar mencuci beberapa bajunya. Dan setelah itu Rina pun pergi keluar sebentar. Namun ketika hendak menuruni tangga Bele pun malah terjatuh karena sebuah tali yang ternyata sebelumnya telah disiapkan oleh Dona. Sementara itu Robby yang baru pulang dari sekolah dan ketika hendak mencari Bele dia pun malah bertemu dengan Dona di dapur yang berujung kuda-kudaan untuk yang kedua kalinya. Beberapa saat kemudian Rina pun akhirnya pulang dan langsung mencari Bele pembantunya. Dan di saat dia melihat Bele sudah tersungkur tidak bernyawa Rina pun langsung berteriak histeris ketakutan. Sementara itu Dona yang mengetahui rencananya berjalan lancar seketika itu juga langsung bersandiwara dengan seolah-olah tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Singkatnya karena merasa bersalah akan kematian Bele Rina pun akhirnya menjadi depresi dan sering menyendiri di kamarnya. Dan hal tersebut tentunya membuat Westen menjadi gelisah karena kurangnya asupan. Hingga di saat Westen merasa bosan dan sedang menghabiskan waktunya di meja biliar, Dona pun akhirnya datang dan dengan sedikit umpan Westen pun mau diajak untuk menyarankan ular pitonnya. Sayangnya kegiatan berkuda antara Westen dan Dona tersebut ternyata dilihat oleh Robby dari kejauhan. Dan setelah mereka selesai Robby pun langsung menghampiri ayahnya dan mengatakan kalau dirinya akan membongkar kelakuan ayahnya itu kepada ibunya kalau dia tidak mengabulkan keinginannya. Kemudian karena merasa tidak punya pilihan lain Westen pun akhirnya terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Singkatnya semenjak saat itu Robby pun menjadi sering berani membantah omongan ayahnya. Sementara Dona yang menyadari hal tersebut terlihat tambah memprovokasi Robby dengan mengaku kalau kejadian di meja biliar malam itu adalah karena paksaan Westen yang mengancam akan memecatnya sebagai guru privat jika dia menolak. Dan setelah mendengar hal tersebut Robby pun menjadi semakin kesal ke ayahnya. Sementara itu karena terus memikirkan perasaan bersalahnya atas kepergian Bele dan ditambah beberapa ramuan yang diam-diam selalu diberikan Dona ke minumannya, kondisi kejiwaan Rina pun kini terlihat semakin tambah parah, dan hal tersebut tentunya membuat keharmonisan di keluarga itu menjadi terganggu. Singkat cerita beberapa bulan kemudian Robby pun terlihat mendatangi kamar Dona dan mengatakan kalau dia diterima di salah satu perguruan tinggi di kota New York. Kemudian setelah mendengar hal tersebut Dona pun lalu meminta Robby untuk memasukkan ular pitonnya sebagai bentuk perpisahan mereka berdua. Singkatnya setelah Robby pergi dan karena merasa tugas mengajarnya sudah selesai Dona pun akhirnya ikut pergi meninggalkan rumah itu. Hingga beberapa hari kemudian karena kondisi Rina yang tak kunjung sembuh dan malah sering berhalusinasi. Hal itu pun seketika membuat Weston merasa curiga jika seseorang telah melakukan sesuatu ke keluarganya. Sampai pada akhirnya setelah Weston melihat foto mendiang turman bersama istrinya yaitu Dona, Weston pun akhirnya menyadari kalau semua masalah yang terjadi di keluarganya adalah karena ulah Dona yang ingin membalas dendam ke mereka. Sayangnya baik Weston maupun Rina terlihat tidak bisa berbuat apapun karena kini Dona sudah pergi dari rumahnya. Dan di akhir cerita untuk memastikan keselamatan putranya di New York Weston dan Rina pun akhirnya menelpon Robby. Dan Robby pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun setelah percakapan selesai tanpa mereka ketahui ternyata kini Dona sudah bersama Robby untuk kembali mengajarinya tentang pelajaran biologi ular pitonnya. Dan film pun selesai. Itulah lur, sebagian besar alur cerita film Skornet 1993. Bagaimana tanggapan kalian mengenai film ini? Dan jika kalian semua mempunyai saran atau rekomendasi film yang menarik? Kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.